Halo sahabat burung kecil Bali, kembali lagi di channel saya Kali ini saya mau ngomio burung SRDC yang mudah hutan Karena lagi kepengen belajar pelihara yang mudah hutan Kalau biasanya kan saya pelihara yang dari lolohan Nah kebetulan hari ini saya sudah berada di kiosnya Beli Dek Tomi yang berada di Kabupaten Tabanan ya Bagi teman-teman Kecumania mungkin sudah tahu kiosnya Beli Dek Tomi ini Kebetulan disini banyak pilihan SRDC mudah hutan Biasanya sih ada yang dari anakan, yang trotol Kebetulan hari ini katanya belum ada stok Mungkin minggu-minggu ini ada Kebetulan beliau tidak ada di warung Nah untuk harga SRDC yang mudah hutan Yang tangkapan di kiosnya Beli Dek Tomi ini Untuk yang dewasa Rp80.000 Kalau biasanya yang trotol Rp120.000 Ya wajarlah yang trotol lebih mahal daripada yang sudah dewasa Kebetulan saya memang dari rumah pengen cari yang dewasa Nah ini saya sudah pilih satu ekor Kalau menurut saya sudah yang jantan ya Itu prediksi saya pribadi Saya pilih yang jantan satu Nanti sampai rumah tinggal kita persiapkan Makanannya seperti ulat Hongkong Kalau tidak ada ulat Hongkong Bisa diganti dengan ulat kandang Dan ditambah juga Apa namanya? Kroto Kebetulan burung ini belum fur Jadi kita ajarkan fur dulu Setelah itu baru kita terapi jina Nah ini burung Saya sudah sampai di rumah Jadi sudah masuk kandang Sebelumnya saya sudah semprot Agar dia tidak terlalu stres ya Tadi pas bawa dari kiosnya itu Pakai kertas Nah sekarang burung saya semprot basah dulu Kita siapkan pakannya Untuk purnya Untuk purnya saya kasih pur leopan halus Dicampur kroto Dan ulat hongkong tadi Semoga dalam tiga hari ini Atau paling lambat lah Satu minggu Burung kita harapkan sudah ngepur total Jadi Kita bisa pokok untuk penjinaannya Nanti kalau sudah ngepur total Kita baru kasih jangkrik Sementara belum saya kasih jangkrik ya Dalam tiga hari sampai satu minggu lah Saya agak kasih jangkrik dulu Pul Ulat hongkong atau ulat kandang Sama leopan Terus Dicampur kroto juga Setelah itu Setelah dia ngepur Baru kita kasih jangkrik Semoga aja Burung ini Bisa hidup Atau minimal bisa Pertotal lah ya Sambil kita masterkan Kita berharap Kedepannya Dia mau berkicau Sebenarnya dulu Saya sudah pernah Peliara yang Udah hutan sih Cuman kurang puas Nah sekarang Saya berusaha Semaksimal mungkin Berusaha agar Bisa berkicau Atau Berani bawa Ke Gantangan lah Tapi Untuk waktunya Saya belum bisa Targetkan Berapa bulan Intinya Saya belajar dulu Kita coba dulu Kalau emang Dia mau berkicau Nanti Kita Bikin videonya lagi Untuk Sahabat Kicuman ya Terima kasih Sudah menonton Video saya ini Sudah bantu Subscribe Like dan komen Jadi Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih